Aksi unjuk rasa ini digelar di kantor cabang PLN Kota Pontianak pada selasa pagi kemarin. Aksi masa ini digelar oleh pengunjuk rasa untuk meminta kejelasan status kerja mereka yang selama ini dianggap tidak jelas. Para pengunjuk rasa mengaku status kerjanya tidak jelas serta sering dipindah tugaskan dari setiap perusahaan ke perusahaan lain. Mereka menuntut janji PLN Kota Pontianak yang akan menempatkan mereka di satu perusahaan yang berstatus anak perusahaan dari PLN. Pada waktu audiensi dengan kunjungan kerja DPRD lancar ke PLN PKB itu juga sudah kita menghasilkan kesempatan bahwa kawan-kawan yang sekarang alidaya itu akan di perusahaan anak perusahaan PLN. Dan itu ada mekanisme yang terlalu konsum. Tapi sampai saat ini ternyata PLN itu mengalihkan lagi ke cucu perusahaan. Itu yang kita tidak mau. Menanggapi pengunjuk rasa pihak PLN akan memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Namun pihak PLN menerangkan dalam mengelola tenaga kerja kelistrikan pihaknya tidak memiliki izin dan hanya dapat menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan pihak ketiga. Namun demikian seluruh hak normatif tenaga kerja tetap akan diperhatikan. Kalau tanggapan kami sih kami akan sesuaikan dengan kontrak yang diberikan oleh anak perusahaan. Yang sudah jelas tadi untuk tugas atau penugasan dari PLN berseru itu untuk mengelola ketenaga kerja. Namun kami pun tidak mempunyai izin tenaga kerja ya. Jadi kami usukan lagi, usukan lagi kami tugas kami sembahannya ke anak perusahaan. Para pengunjuk rasa juga menyatakan akan melakukan pemadaman jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh PLN.